Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami. Sejumlah ibu rumah tangga di Kabupaten Jombang dibuat pusing dengan menghilangnya gas LPG bersubsidi 3 kg di pasaran. Bahkan kelangkaan LPG bersubsidi tersebut juga membuat sebagian warga beralih menggunakan kayu bakar. Warga Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang dibuat pusing dengan menghilangnya LPG 3 kg di pasaran pada Sabtu siang. Kelangkaan ini membuat warga resah dan mengeluh. Meski telah berupaya membeli LPG di sejumlah agen atau pengecer di wilayah desa setempat, warga tetap tidak mendapatkan stok LPG. Warga mengaku kelangkaan LPG melon ini terjadi sejak satu bulan terakhir. Bahkan sepekan terakhir, warga tidak bisa lagi menemukan stok LPG yang diperuntukkan bagi warga miskin tersebut di pengecer. Kondisi ini memaksa sebagian warga kembali memasak menggunakan peralatan tradisional, salah satunya dengan menggunakan kayu bakar. Tabungnya telat. Tabungnya telat? Sudah berapa lama, Bu? Saat ulang. Sudah berusaha mencari tabung gas kemana saja? Saat Sumbermulyo, tidak boleh ke apa ya? Tadi sudah pilih kampung juga ya? Tidak ya. Sementara itu, agen LPG setempat mengaku tidak bisa memenuhi permintaan masyarakat. Mereka yang biasanya selalu memiliki stok cukup, kini juga kehabisan stok. Salah satunya seperti yang dirasakan agen LPG di desa Tambar, kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Karyawan agen LPG setempat, Alvin Nurrohmawati mengatakan, gelanggaan LPG Melon terjadi sejak bulan September lalu. Untuk mengantisipasi adanya penibunan oleh pengecer, agen mengaku sudah membatasi pembelian dengan cara 1 LPG 1 KTP. Meski demikian, stok yang ada tetap tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Di sini stok itu ada 300 ya, terus yang sebagian didipikan ke pelanggan, di sini menyediakan cuma beberapa, beberapa, terus biasanya itu pengiriman seminggu, dua kali, tiga kali, karena ada langkah sekarang, jadi itu seminggu sekali. Kalau saat ini stoknya ada yang ada atau kosong? Stoknya kosong. Warga berharap pemerintah segera menstabilkan stok LPG di pasaran agar kelangkaan dapat segera teratasi. Sebab untuk beralih ke kayu bakar, warga kesulitan tempat dan kayu. Saya Fulmualimin, JTV Jombang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.